oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kita akan kembali unboxing ya satu buah real merek Shimano Sienna ya oke kemudian dan satu buah joran spinning ya ini juga real spinning ya sebenarnya sebelum kita sudah ada ya joran apa real maksudnya real Shimano nih yang 4000 cuman karena berhubung sudah lama real ini sudah tidak smart ya terutama ini sudah tuh sudah tidak mengunci lagi ini knopnya dan mungkin saatnya kita berganti real nah kita mencoba untuk berganti real yang ukuran 2500 ya seperti ini Shimano Sienna ukuran 2500 nah seperti biasa kawan-kawan sekalian sebelum kita buka box ini sebelumnya sudah kita jemur dibawah cahaya matahari ya panas sekitar hampir setengah hari tadi kita jemur ya tapi kita juga tetap lakukan tindakan steril lagi ya kita tetap semprot alkohol sekali lagi ini mengingatkan kepada teman-teman yang suka belanja online untuk tidak lupa melakukan sterilisasi hal ini kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 oke oke lantainya juga juga kita semprot juga nah kita berlangsung saja dibuka ya seperti apa sih penampakannya nah ya ini hanya pengaman saja ya oke nah ini boxnya si manusia yang 2500 ya realnya real kecil karena kita akan main dasaran ya sini ada buku-buku petunjuk kemudian dan tentunya ada realnya nah ini realnya oke kawan-kawan realnya kecil ya seperti ini Hai kita akan Hai iya ini dia penampakannya kawan-kawan tuh dan dari dulu saya pribadi itu sangat suka ya menggunakan real merek Shimano Daiwa atau Cutsking dan ini adalah Shimano Sienna kalau yang sebelumnya kita pakai Shimano nya yang Shidona ya ini Shidona ini yang 4000 oke kalau yang ini ini yang 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 2500 yang ukurannya lebih kecil ya dan dia support ke joran yang sudah kita pesat Oke biasa saja cukup lembut ya dan insya Allah cukup nyaman untuk kita pergunakan spinning di perahu Jukung dan hari ini juga akan kita tes sini nanti ya Oke kita buka Hai ini teman-teman sekalian nah ini tadi udah kita jemur ya selama setengah hari Hai di udara di bawah sinar matahari yang sangat panas Insya Allah kuman-kuman sudah mati dan semoga tidak ada kuman koronanya kita buka dulu setiap penampakan joran yang baru ini nah selepas maghrib kita akan meluncur menuju kawasan batu hidang ya tapi untuk apa namanya pergi ke lautnya kita sekitar jam 4 subuh nanti ya berangkatnya dari sini setelah maghrib bisa beristirahat dulu nanti di sana perjalanan ke laut sekitar 2 jam cukup bagus packingnya ya teman-teman sekalian nah ini dia penampakan jorannya seperti ini Hai di sini mungkin kawan-kawan sudah tahu ya merek Puji ya Hai terutama untuk joran-joran spinning ya ring-byte nya juga mesti Puji ya kita kontrol dulu nanti ya seperti ini kawan-kawan Hai ya cukup lumayan lah untuk kita bermain dasaran dengan menggunakan real 2500 ya Ayo kita main spinning karena untuk bermain casting saat ini belum musimnya ya nanti ketika sudah masuk musim tenggiri atau musim GT ya nanti kita baru akan bermain casting untuk saat ini kita bermain spinning aja dulu ya main ikan-ikan dasar yang dimana target kita adalah ikan baronang sebenarnya Hai dan lebih kita sukai lagi adalah kakap ya kakap merah kakap tompel yang jadi favorit bagi teman-teman kita disini ring guide nya Puji menggunakan kita potong dan kita lihat disini ada tertulis nah disini teman-teman ya ini Hai oke disitu juga tertulis Puji ya Nah ini kelebihannya dengan ring guide Puji ini dia ketika terkena air laut Hai dia tidak cepat karatan disini tapi kalau yang selain itu pengalaman kami adalah ininya langsung karatan apalagi kita telat membersihkan setelah mancing Hai dan patah biasanya gitu nah ini juga kita cek juga ini teman-teman Hai ini ini juga sama Puji ya tuh oke Hai semua Puji semua Puji ya sudah kita cek ini ada tulisannya walaupun tidak seberapa kelihatan nah berarti joran ini bisa kita andalkan untuk bermain spinning dan kita kawinkan dengan Hai eh ini Oh ya ini stroke strukturnya dia karbon padat ya tuh seperti ini kawan-kawan tuh karbon padat ya gitu bukan yang bukan yang bolong di tengahnya gitu Insyaallah kuat ya kita coba kita jodohkan dulu dengan real yang tadi kita beli secara bersamaan ya Apakah matching gitu kan apakah jodoh waduh Aduh cakep banget nih kawan-kawan Oke mantap 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 pergerakan oke ya ah Insyaallah ini cukup nyaman ya kita untuk jigging nah sip kawan-kawan nah cukup lumayan strukturnya karbon padat dengan ring gaitnya Puji semua ya baik kawan-kawan mari kita simak bagaimana performa daripada joran serta ril ini di lautan langsung saja kita akan coba seperti ini hasilnya bismillahirrohmanirrohim pukul 6 pagi saat ini kita mulai start dengan umpan cumi kita uji coba ril dan joran yang baru pertama ini kita turunkan akan bermain ikan pendasaran dengan target Kakap merah kita mulai saja bismillahirrohmanirrohim turun turun deh Oke dia sudah sampai dasar kawan dengan kedalaman air sekitar 25 meter ya dua kali dua setengah kali berubah warna PE kita ya semoga hasilnya bagus turun pertama mudah-mudahan hasilnya bagus Alhamdulillah kawan strike pertama kita mainkan lihat dulu biarkan wuh wuh Jangan kita paksa bro Boleh lepaskan ke orangnya Kedek ya kak Dua kiloan ya bro Dua kiloan ya gede iya mau bro paksa kurang hai 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 uh enggak kabur mau kabur ya tuh 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 hai 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 eh makan hai 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 ngamuk eh Kak kita lihat sampai sejauh mana dia lepas yang tadi bulut langsung dibawa sekaligus kauci langsung lemak saya ternyata kita belum beruntung ya strike pertama dari rail baru ini mocel dengan ukuran yang cukup lumayan oleh karena itu kita akan ulangi lagi mudah-mudahan untuk yang kedua ini lebih beruntung bismillahirrahmanirrahim perbaruilah basmalahmu kita coba lagi kawan-kawan jangan takut mencoba oke bismillahirrahmanirrahim berbaruilah bacaan basmalahmu apakah ada pergerakan ayolah kita masih menunggu ikan apa yang paling beruntung untuk yang pertama yang akan naik yang paling pertama itu ikan apa nanti oke kita akan lihat sudah mulai ada kertek-kertek kawan-kawan tapi belum ada pergerakan yang signifikan ya mangga deantos ya lumayan lah daripada kita tidak melap keren kawan oke kawan ternyata real simano ini ingin mendapatkan gerong gerong kawan oke kita akan coba lagi oke